Pernikahan lazimnya dilakukan sepasang manusia berlainan jenis. Nah di Kabupaten Cirebon ini ada pernikahan yang dilakukan sepasang pengantin tebu dalam menyambut musim giling. Sepasang pohon tebu dihias dengan pakaian pengantin layaknya manusia dan di arah keliling kampung menuju pabrik gula menggunakan kereta kencana Paksi Nagaliman. Arak-arakan sepasang pengantin boneka ini merupakan awal dari prosesi ritual pengantin tebu yang dilakukan petani di Desa Sindang Laut, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon, Rabu Siang. Tradisi tahunan untuk menyambut musim panen tebu atau giling tebu di salah satu pabrik gula ini disaksikan ribuan warga yang tumpah ruah menyambut iring-iringan pengantin tebu. Tahun ini pengantin tebu dihias layaknya pengantin dengan jas dan gaun pengantin serta diarak menggunakan kereta kencana Paksi Nagaliman, kereta keraton Cirebon. Sepasang pengantin boneka yang biasa disebut pengantin tebu ini menyimbolkan perjalanan pohon tebu selama ditanam hingga memasuki masa panen. Lantunan musik tarling khas Cirebon mengiringi arak-arakan pengantin tebu ini. Setelah diarak keliling desa, sepasang patung pengantin ini dibawa dan dipertemukan dengan sepasang pengantin laki-laki dan wanita yang sudah menunggu di halaman depan pabrik gula. Sesampainya di area pabrik, sepasang boneka pengantin ini disambut tarian khas Cirebon. Saweran dari sejumlah tamu yang datang ikut memeriahkan jalannya prosesi. Tradisi pengantin tebu ini merupakan simbol perkawinan tebu yang diharapkan akan memiliki keturunan gula yang melimpah. Pengantin tebu ini adalah kegiatan tahunan yang dilakukan oleh organisasi kami dalam hal ini andalan petani rakyat Indonesia atau disingat dengan APTI sebelum proses giling itu berlangsung. Kita melakukan prosesi kayak semacam ada pengantin tebu, pengantin tebu ini ribit tebunya juga pengantin tebunya ini diambil dari kebun yang terbaik di wilayah Uludaya. Ritual tradisi pengantin tebu ini berakhir, ditandai dengan penyerahan batang pohon tebu serta boneka pengantin ke pihak pabrik. Untuk selanjutnya dilakukan proses penggilingan tebu. Dengan diadakannya tradisi tebu ini, diharapkan hasil panen tebu dari tahun ke tahun melimpah serta proses penggilingan tebu tidak menemui hambatan. Pradesta Bagus melaporkan untuk NET.